Kemacetan di kawasan Cilunyi salah satunya disebabkan oleh kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang sembarangan. Calon penumpang pun ada yang menunggu di luar jalur terminal agar tidak berebut dengan calon penumpang lain. Kemacetan yang sering terjadi di kawasan Cilunyi selain disebabkan pertemuan arus dari arah Nagreg dan Sumedang juga karena beberapa sopir bus mengangkut dan menurunkan penumpang di luar jalur terminal bayangan Cilunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sehingga terjadi penumpukan kendaraan di belakangnya. Padahal seharusnya semua bus masuk ke jalur terminal. Penumpang yang menunggu bus pun sebagian tidak menunggu di dalam terminal karena khawatir berebut dengan calon penumpang lain. Banyak yang sengaja memotong jalur. Soalnya kan ini penuh, disana penuh. Jadi kalau dari sini biasanya kebagian. Tapi ini sama aja penuh banget. Dari tadi ini udah tiga jam lebih, nggak kebagian juga. Dengan kondisi terminal bayangan yang terbentang kurang lebih hanya 500 meter, dengan lebar jalan yang tidak terlalu luas, ada beberapa sopir bus yang enggan masuk ke dalam jalur. Saya kan biasanya di sini, turunnya gitu, baru udah berapa hari gitu, baru tahu ini. Gitu ya udah tiga hari, baru ini. Namun ada juga pengemudi yang masuk ke jalur terminal bayangan untuk dilakukan pengecekan oleh petugas dari perusahaan bus dan agar tidak menjadi penyebab kemacetan. Kan ini urus perintah sama ceker di sini, pengurus di sini. Iya, harus masuk ke jalur, disana kan macet. Untuk mengatur terminal bayangan Cilenyi, pihak polisi turut menertibkan bus yang mengetem di luar jalur terminal. Terminal bayangan Cilenyi merupakan tempat persinggahan bus dari daerah timur yang menuju kota di daerah barat seperti Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat